Teman gak ada sama sekali teman Gak ada sih Stres banget di dalam pelajaran yang paro gak ngerti sama sekali Dan tanya itu mungkin semuanya itu tidak respon Jadi kamu nanya sama teman-teman kamu gak di respon Baru kata dokter kenapa gak nunggu saya pulang Sedangkan dokter masuk logika aja Dokter mas Tentu didiklarifikasi itu paro Ada membawa dari HP letok Maaf boleh ditanya karyawan yang namanya ayu Nah sebelum lanjut ke videonya BTW Varel akhirnya klarifikasi semuanya Lewat video call dengan salah satu tiktoker Di video call ini Varel seperti di interview atau ditanya-tanya gitu Nah di tengah-tengah videonya Varel tiba-tiba membongkar sesuatu yang bikin gue geleng kepala Dan tak hanya itu mungkin keceplosan atau gimana Ternyata Varel keluar sekolah ada salah satu faktor dari teman sekelasnya loh Oke tanpa basa basi kita langsung saja reaksen videonya bersama-sama Intro dulu Kenapa kamu keluar gitu dulu Oke kita cerita kronologinya dari awal oke Iya mungkin apa kamu dibully atau gimana disana Kalau emang gak mau kenapa gak ditolak dari awal Siapa orang yang udah dikasih kesempatan seperti itu Siapa yang nolak Nah kamu tau kan itu kesempatan mas kenapa gak dilanjutin gitu Varel memang udah bener-bener gak tahan Karena di kos itu memang kayak gak ada kehidupan banget Pasal pulang Kayak gak ada kehidupan Bingung mau cerita sama siapa gitu kan Gak ada bener-bener kehidupan Temen gak ada sama sekali temen Gak ada Jujur parahal itu jarang ke kantin dan jarang makan dalam satu hari yang itu Karena stress banget di dalam pelajaran yang parahal gak ngerti sama sekali Dan tanya itu hampir hampir semuanya itu tidak respon Jadi kamu nanya sama teman-teman kamu gak di respon Jadi kayak Orang baru Ada juga yang bilang kabur Tidak sama sekali Parahal udah izin sama dokter Parahal udah izin sama dokter Ngecet dari awal Gimana parahal mau pulang parahal gak nyaman Itu dokter tidak ada sama sekali Respon Kenapa gak Kamu kenapa gak langsung ketemu kemarin Dokter Richard ada pekerjaan di Jakarta Dan ini langsung ke China nih Oh Dia keluar negeri Baru kata dokter Kenapa gak nunggu saya pulang Sedangkan dokter masuk logika aja Dokter masukkan piketnya itu tanggal 14 Iya Dan kan dokter ini masih aja di China Jadi diklarifikasi itu Parahal ada membawa Fasilitas dokter Dari HP letok maaf Boleh ditanya karyawan yang namanya Ayu Jadi semua fasilitas udah kamu kembalikan Udah dari HP letok Uji kereta itu udah semua Ya pembun itu parahal palingin Kejuali dana Jadi masalahnya kamu pindah Karena temen temennya yang pertama Kenapa pindah itu alasan parahal Parahal tidak ada bersosialisasi Di kehidupan parahal ekologi kan parahal disitu Tapi kan baru pertama Rel Baru tiga hari kan ya Susah Tapi kalau parahal selanjutnya Makin tertekan Parahal takut kehilangan kedali Itu makin makin bahaya Parahal bahkan misalkan kalau misalnya mau lanjut sekolah dulu Biar orang makin gak sepele sama Parahal Dan kalau misalnya pun udah gak bisa lanjut sekolah Yaudah terpaksa kerja di Bali Di Bali Sebagai live streaming bukan aneh-aneh gitu Intinya Parahal udah pulang Ya semoga aja sih Orang-orang bisa terima Bila gitu loh Parahal itu rata-rata parahal pulang kepeda Karena mau jumpa cowoknya Denek Jadi kelanjutannya kamu sekolah Sambil ngonten Kamu tuh sebenernya pengen jadi Terima-terima endorse lah Kamu pengen jadi artis gitu Wah gak udah Dari awal itu dari kecil itu Parah pengennya jadi arsitek atau guru Aku saya memang salah Disini sepenuhnya kan Jadi ya saya terima sih Imbalannya Mau dari aku hilang Mau di jelekin Mau dipulis Sampai ngehina nenek Nah menurut kalian gimana Dari klarifikasi Farel Di video call bersama tiktoker ini Apakah dari klarifikasi tersebut Farel tidak lagi dihujat Atau malah sebaliknya Ya kalau menurutku sih Farel bagaimanapun Tetap salah ya teman-teman Ya udah dikasih bantu oleh dokter Richard Baik-baik tiba-tiba Malah kayak jadi musuh mereka berdua Ya kita lihat dari klarifikasinya Dia gak pengen seperti jadi dokter Atau gimana dia cuma pengen jadi selebgram Yang live streaming Yang dapat duit dari endorse gitu-gitu Menurut kalian gimana Tulis di kolom komentar Oke itu saja video kali ini BTW jika kalian suka tentang konten tentang Farel Bantu gue like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video Farel aditian terbaru Oke gue Gity Sadraman mempamit Sampai jumpa ke video selanjutnya Bye-bye